Anda kembali di Zidik Jari Pemirsa, Buron sejak tahun 2018 lalu. Seorang menantu yang mencuri harta bertuah senilai 1 biliar rupiah digerebek tim khusus anti bandit Polres Tanggamu saat bersembunyi di apartemen Malioboro City, Yogyakarta. Pelaku mencuri barang-barang berharga berupa 1 BPKB mobil serta 3 sertifikat tanah. Jadi Pak, cuma surah-surah aja nih ya, fotokopi. Inilah video suasana penangkapan yang dilakukan tim khusus anti bandit Tekap 308 Polres Tanggamus terhadap seorang menantu yang mencuri harta bertuahnya sebanyak 1 miliar rupiah di apartemen Malioboro City, Yogyakarta. Polisi menangkap ibu rumah tangga berusia 32 tahun bernama Revta Savalas yang telah buron sejak tahun 2018 lalu karena mencuri 1 BPKB mobil serta 3 sertifikat tanah yang terletak di Natar dan Bandar Lampung. Di hadapan petugas, tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut karena terjerat utang dari rentenir. Sementara sisa uangnya ia gunakan untuk biaya hidup sehari-hari bersama 2 orang anaknya. Dari hasil kamu jual rumah itu, semua uang-uang itu untuk apa? Untuk bayar utang, Pak. Utang? Ya, karena saya dulu itu awalnya 2015 itu utang-utang berbunga itu, Pak. Rentenir? Ya, rentenir berbunga, tapi kan waktu itu saya tidak ada penghasilan. Jadi sertifikat sampai ke tangan tersangka itu dengan cara dia mencuri. Mencuri di dalam lemari milik korban. Pada saat statusnya menjadi anak mantu dari si korban. Motif tersangka menggunakan uang itu emang untuk berpoyok-poyok apa ke mana? Jadi berdasarkan keterangan tersangka, uang hasil penjualan baik menggadaikan sertifikat ataupun BPKB kendaraan itu untuk biaya hidup sehari-hari dan dikategorikan hidupnya mewah. Dengan kita buktikan, saya dilakukan tertangkap di sebuah apartemen di Mariboro, Yogyakarta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapores Tanggamus. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 367 Junto 362, KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.